Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peninjauan ini dikarenakan kenaikan harga beras yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir. Dari hasil pantauan, beras premium ukuran 25 kg yang sebelumnya Rp295.000, kini masih berkisar di harga Rp315.000, sementara beras medium berkisar pada harga Rp270.000. Namun harga beras ini sudah mulai mengalami penurunan dari harga sebelumnya. Bank Indonesia mencatat sebelumnya kenaikan harga beras menyumbang inflasi sebesar 0,09%. Namun karena mulai mengalami penurunan harga, tekanan inflasi kini hanya 0,02%. Jadi tadinya beras itu kira-kira menyumbang inflasi 0,09%, tapi sekarang karena sudah terjadi penurunan harga, sudah mulai kembali stabil, kira-kira tekanan inflasinya tinggal 0,02%. Jadi sudah kembali normal. Harapan kami, paling tidak operasi pasar yang dilakukan oleh UROK bersama tidak pendatangan, ini terus dilanjutkan sehingga harga beras kembali seperti semula. Bank Indonesia berharap operasi pasar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terus dilakukan agar harga beras dapat kembali ke harga normal. Yanwaris Bandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Distributor beras di Balikpapan, Kalimantan Timur mengaku jika saat ini beras premium mulai diburu warga. Pasalnya, selisih harga jual beras medium dan premium saat ini tidak terlampau jauh berbeda, atau hanya Rp15.000. Pasca terjadinya kenaikan harga beras, distributor beras mengaku ada peralihan pembelian dari masyarakat, dari beras medium ke beras premium. Perpindahan ini dikarenakan harga beras medium ukuran 25 kg saat ini dijual seharga Rp70.000. Sementara beras premium dijual dari harga Rp285.000 hingga Rp315.000. Selisih harga yang tidak terpaut jauh ini membuat beras premium mulai diburu warga. Beras medium orang-orang lebih beralih ke premium. Karena harganya sudah tidak terpaut jauh. Medium berapa Pak, premium? Sekitar ini mulai dari Desember ini. Ini yang berapa bulan. Rp25.000 ada. Pergi per karung. Per 25 kg. 25 kg. Karungnya di sisi berapa itu? 25 kg. Premium berapa Pak, medium berapa Pak? Premium itu kita jual di sini Rp315.000, ada juga yang Rp290.000, ada juga yang Rp285.000. Nah, untuk medium sendiri Rp270.000. Sementara itu, Dinas Perdagangan akan menyurati Kementerian Perdagangan pasalnya kenaikan harga beras sudah terjadi dari daerah penghasil di Pulau Jawa. Kementerian Perdagangan, bagi yang harganya dari daerah Jawa sudah memiliki harga Rp, kami akan melakukan ke Menteri Perdagangan bahwa merek ini, merek ini telah menyual beras kebalik papan dengan harga di atas Rp. sehingga menghubungkan lanjut, sehingga dengan demikian, pemerintah asal juga tahu bahwa harga beras yang masuk kembali papan itu sudah di atas Rp. Tetapi yang membagi naiknya di balik papan, kami akan selanjutnya agar supaya dia kembali ke harga Rp semula dan atau tidak usah menjual yang Rp10 atau Rp5 sehingga tidak menjadi kenaikan di atas Rp. Meski harga beras naik, namun stok beras di balik papan Kalimantan Timur masih bertahan hingga 4 bulan ke depan. Distributor juga tidak kesulitan mendapatkan stok beras tiap bulannya. Yanuar Iswandano, Kompas TV Balik Papan, Kalimantan Timur Sebuah distributor beras di Balik Papan, Kalimantan Timur pada selasa siang mengemas ulang beras premium dari ukuran 25 kg ke ukuran 10 kg dan 5 kg. Pemilik toko berdali, upaya ini dilakukan untuk menekan harga jual beras dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah kenaikan harga beras yang cukup tinggi dalam beberapa pekan terakhir membuat salah satu distributor beras di Balik Papan, Kalimantan Timur mengemas ulang ukuran beras. Beras premium ukuran 25 kg dipindah ke karung beras ukuran 10 kg yang dijual seharga Rp134.000 dan kemasan 5 kg yang dijual seharga Rp60.000. Pemilik toko berdali, upaya ini dilakukan agar bisa dibeli oleh kalangan masyarakat dan menekan harga. Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha menilai tindakan tersebut justru menyebabkan harga jual lebih mahal karena ada selisih harga jual beras Rp700 per kilogramnya. Di pack ulang, dari 25 ke 10 ini emang sengaja gitu? Kenapa Pak alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya kan plastiknya lagi, packingnya lagi, sisutnya lagi, biar jahit segala. Atau warga lebih banyak nyari yang 10 kg Pak atau? Ya, nyari 10 kg, 5 kg. Jatuhnya jadi tinggi banget, beda per kilonya itu hampir Rp700 per kilo. Karena 1 kg itu Rp12.720 kalau kemasan 25 kg. Sedangkan kalau kemasan 10 kg itu dia jual di harga Rp13.400. Jadi bedanya hampir Rp700 per kilo. Karena dia jual Rp134.000. KPPU juga menilai sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi permainan kartel beras di Balikpapan. Meski harga beras mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Janu Riswan Danu, Kompas TV, Balikpapan. Ojek online dan supir angkot ricu informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jena.